Pemirsa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung Barat memiliki dua alat bukti sehingga berani memanggil Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna untuk dimintai keterangan. Pada dua alat bukti yang dipegang tersebut, Bupati diduga tersandung pelanggaran kampanye pemilu dalam agenda pemerintahan di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarwa, Bandung Barat beberapa waktu lalu. Kusai memeriksa Bupati Bandung Barat di kantor Bawaslu KBB selasa petang, Komisioner Bawaslu KBB Divisi Penindakan Pelanggaran A.I. Wildani Sri Aidah mengungkapkan pihaknya memiliki dasar dua alat bukti berupa video dan foto sehingga meminta yang bersangkutan menjelaskannya. Namun dua alat bukti itu belum dapat ditampilkan ke publik. A.I. mengumumkakan Bupati A.A. Umbara dipanggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu. Namun belum ada kesimpulan karena masih tahap pembahasan satu dan klarifikasi. Kemudian akan ditindaklanjuti dengan pembahasan kedua dengan melibatkan sentra Gakumdu secara keseluruhan yakni Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk memutuskan memenuhi unsur yang diduga atau tidak. Bawaslu mencecar 20 pertanyaan, mulai pembuka, inti, dan penutup, serta pengembangan dari unsur kejaksaan dan kepolisian. Dugaan terlalu terkait kelanggaran pembahasan apa itu? Ada sebuah kegiatan yang dilaksanakan di Cisarua, hibah tanah, kemudian ada ucapan yang disampaikan oleh Pak Bupati dan itu sudah diklarifikasi. Nanti kami kaji dulu apakah terpenuhi unsur formal dan materi atas dugaan tersebut atau tidak. Bukti-bukti sudah ada, ada dua alat bukti yang sudah cukup tetapi nanti itu akan jadi materi pembahasan kami secara internal. Membahasannya, kita pasti sampaikan buktinya kepada publik tetapi kami sudah mempunyai cukup dua alat bukti untuk meminta keterangan. Jadi proses ini adalah meminta keterangan atau klarifikasi dari Pak Bupati atas ucapan yang disampaikan dalam sebuah kegiatan. Terkait pelanggaran pasal yang dilakukan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 282 dan 574 yang isinya pejabat negara struktural dan fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Setiap pejabat negara yang dengan segaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah.